Intro Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya Kali ini kita akan belajar materi seni rupa Minggu pertama pembahasannya pada bab seni lukis Tonton videonya sampai habis ya Langkah pertama yang kalian pelajari Amati terlebih dahulu gambar berikut ini Lalu perhatikan alat, bahan, dan media pada gambar tersebut Gambar tersebut adalah gambar sebuah lukisan Alat yang digunakan untuk melukis ada berbagai macam Contoh pada lukisan ini menggunakan alat pensil, kuas, dan sebagai penampan cat tintanya menggunakan palet Bahan yang digunakan pada lukisan ini menggunakan cat air Dan medianya menggunakan kanvas Apa yang kamu ketahui tentang seni lukis? Penjelasannya disini adalah Seni lukis adalah Kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia Yang dituangkan dalam bidang dua dimensional Dengan menggunakan garis dan warna Tolong digarisbawahi untuk dua dimensional ya Dan melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar Dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh Jadi kegiatannya dinamakan kegiatan melukis Coba kita perhatikan video melukis berikut ini Sedang melukis apakah orang tersebut? Ya, pemandangan Apakah kamu tahu Masuk ke dalam gaya atau aliran apa lukisan pemandangan tersebut? Dan apakah kamu juga tahu Menggunakan tema apa lukisan pemandangan tersebut? Untuk lebih jelasnya Pada materi seni lukis kali ini Kita akan mempelajari Apa saja gaya, aliran, dan tema dalam seni lukis Untuk itu Saksikan video ini sampai habis ya Agar kamu dapat lebih memahami lagi Materi seni lukis Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan bantu channel ini Agar lebih berkembang ya Terima kasih Oke, pada minggu pertama ini Kita akan mempelajari gaya dan aliran Pada lukisan modern Gaya dan aliran pada lukisan modern itu dibagi menjadi tiga Yang pertama adalah gaya representatif Dan yang kedua adalah gaya deformatif Dan yang ketiga adalah gaya non-representatif Ketiga gaya tersebut memiliki alirannya masing-masing Sesuai fungsi dan bentuk lukisannya Setelah ini Kita akan mempelajari pengertian dan aliran-aliran Pada ketiga gaya seni lukis tersebut Gaya yang pertama yang akan kita pelajari adalah Gaya representatif Pengertian dari gaya representatif adalah Perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata Pada kehidupan masyarakat dan gaya elam Aliran seni rupa pada gaya representatif adalah Yang pertama Aliran naturalisme Yang kedua Aliran realisme Yang ketiga Aliran romantisme Ketiga aliran tersebut memiliki Perbedaan dalam bentuk lukisannya Mari kita coba perhatikan Aliran-aliran pada gaya representatif Yang pertama Aliran naturalisme Bentuk lukisannya seperti itu Menggambarkan keadaan alam Atau pemandangan Yang kedua Ada aliran realisme Bentuk lukisannya Seperti ini Aliran realisme Menggambarkan kehidupan masyarakat Atau kehidupan sehari-hari Dan yang ketiga Ada aliran romantisme Bentuk lukisannya Seperti ini Pada aliran romantisme Bentuk gambarnya Menjelaskan cerita romantis Peristiwa yang dasyat Penang kegetiran Dan ketegangan Itu adalah Aliran-aliran pada gaya representatif Selanjutnya Kita akan pelajari Gaya deformatif Penjelasan dari gaya deformatif adalah Gaya seni rupa Yang menunjukkan perubahan bentuk Dari aslinya Sehingga menghasilkan bentuk baru Namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya Aliran seni rupa pada gaya deformatif adalah Yang pertama Aliran ekspresionisme Yang kedua Aliran impresionisme Yang ketiga Aliran surrealisme Dan yang keempat Aliran kubisme Setelah tadi kita mempelajari Aliran-aliran pada gaya representatif Kali ini Kita akan pelajari Aliran-aliran pada gaya deformatif Yang pertama adalah Aliran ekspresionisme Pengertian dari Aliran ekspresionisme adalah Aliran seni rupa Yang penggambarannya Sesuai dengan Keadaan Jiwa Sampelukis Yang spontan Saat melihat objek lukisannya Berikut ini adalah Contoh Lukisan Pada aliran ekspresionisme Aliran kedua Aliran kedua pada gaya deformatif adalah Aliran impresionisme Pengertian dari aliran impresionisme Berasal dari kata Impression Yang berarti Kesan sesaat Impressionisme Adalah gaya atau aliran Seni rupa Yang penggambarannya Sesuai dengan Kesan objek Tersebut Dilukis Berikut ini adalah Contoh Lukisan Aliran impresionisme Yang ketiga Ada aliran Surrealisme Pengertian dari Aliran surrealisme Adalah Aliran atau gaya seni rupa Yang melebih-lebihkan Kenyataan Kebanyakan yang menyerupai Bentuk-bentuk Yang sering ada Di dalam mimpi Berikut ini adalah Contoh Lukisan Pada aliran surrealisme Aliran keempat Atau aliran terakhir Pada gaya Deformatif Adalah Aliran kubisme Pengertian dari Aliran kubisme Kubisme Berasal dari Kata kubus Yang berarti Bidang atau Bentuk persegi 4 Kubisme Adalah aliran Atau gaya seni rupa Yang penggambarannya Berupa bidang persegi 4 Atau bentuk dasarnya Adalah kubus Berikut ini adalah Contoh Lukisan Pada aliran kubisme Yang ketiga Adalah gaya Non-representatif Gaya ini Tidak memiliki Aliran Pengertian dari Gaya Non-representatif Adalah Seni lukis Yang penggambarannya Dengan bentuk Yang sulit Untuk dikenali Atau dengan kata lain Bersifat Abstrak Berikut ini adalah Contoh Lukisan Gaya Non-representatif Atau Abstrak Sionisme Jawab dengan cepat Aliran lukisan Berikut ini Apakah kamu tahu Nama aliran Lukisan tersebut? Ya Aliran pada lukisan tersebut Adalah Kubisme Apakah kamu tahu Nama aliran Lukisan tersebut? Ya Aliran pada lukisan tersebut Adalah Realisme Dan apakah kamu juga tahu Nama aliran Pada lukisan tersebut? Ya Nama aliran pada lukisan tersebut Adalah Surrealisme Selanjutnya Kita akan mempelajari Nama-nama Seniman lukis Berikut dengan Alirannya Selamat menikmati Dalam membuat lukisan Dalam membuat lukisan Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Menentukan temanya terlebih dahulu Tema dalam lukisan akan menentukan gambar yang akan kita buat Untuk itu Mari kita pelajari tema-tema Berikut ini Hubungan antara manusia dengan dirinya Dalam menggambar lukisan Terkadang seseorang menggunakan potret dirinya sebagai objek lukisan Hubungan antara manusia dengan manusia lain Dalam mengekspresikan keindahan Menggunakan objek orang-orang yang ada di sekitarnya Hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya Alam sekitar sangat menarik bagi pelukis Untuk mengungkapkan cita rasanya Seperti pemandangan gunung Laut Sungai Dan masih banyak lagi yang lainnya Hubungan antara manusia dengan benda Benda-benda di sekitar memiliki keunikan tersendiri Bagi seorang pelukis Hubungan antara manusia dengan aktivitasnya Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari beragam Dan membuat pelukis mengabadikan dalam lukisannya Hubungan antara manusia dengan alam hayal Hayalan yang muncul secara sadar dan tidak sadar Atau tertidur Diwujudkan dalam suatu karya seni Ayo coba perhatikan gambar berikut ini Dalam lukisan ini Objek tentang sebuah kejadian di pasar Yaitu seorang ibu yang menggelar dagangannya Dan seorang pembeli yang sedang bertransaksi Atau jual-beli Salah satu aktivitas keseharian Sehingga dalam lukisan ini Diberi tema manusia dengan aktivitasnya Dari hasil pengamatan Ide dan gagasan dalam gambar tersebut Kolam dalam sebuah taman Di taman tersebut ada kehidupan Digambarkan dengan objek hewan Yaitu ikan yang sedang berenang Maka dapat disimpulkan bahwa Tema dalam lukisan itu adalah Manusia dengan alam sekitar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!